Ya pemirsa, buka Musabah Koti Lawatil Quran atau MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh. Gubernur Jambi Al-Haris berharap pelaksanaan MTK ini berlangsung sukses dan para kafilah mengikuti seluruh cabang perlombaan dan siar agama semakin menggema di bumi sepucuk Jambi sembilan lurah. Musabah Koti Lawatil Quran atau MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh dimulai. Lomba seni membaca Al-Quran tahunan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada Senin 31 Oktober 2022 malam. MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Sungai Penuh ini diikuti 1.214 peserta yang terdiri dari kafilah, pelatih, dan ofisial. MTK ini melombakan sebanyak 11 cabang. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi bersama seluruh bupati dan wali kota yang hadir melakukan pemukulan peduk sebagai bertanda dimulainya MTK di Sungai Penuh. Al-Haris dalam sambutannya mengapresiasi seluruh pihak, baik pemerintah kota Sungai Penuh maupun kepada seluruh bupati dan wali kota seprovinsi Jambi yang telah mengirimkan kafilahnya serta dukungan masyarakat, sehingga kegiatan MTK ke-51 di Sungai Penuh ini berlangsung sukses. Al-Haris juga menyampaikan bahwa prestasi Provinsi Jambi pada MTK tingkat nasional 2022 di Kalimantan Selatan lalu cukup membanggakan yakni masuk 10 besar tingkat nasional. Oleh sebab itu, Al-Haris berharap pada MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi 2022 di kota Sungai Penuh ini dapat melahirkan kafilah Jambi yang semakin berkualitas. Mari kita nilai semua anak-anak kita ini dengan anil, dengan cermat, karena beliau aset kita yang telah kita harap-harapkan mewakili Provinsi Jambi di tingkat nasional ataupun event-event lainnya. Mudah-mudahan semakin hari MTK kita semakin berkualitas, semakin menunjukkan bahwa MTK adalah perlombaan yang menguatkan iman kita dan semakin cintanya kita pada Al-Quran dan cabang-cabang lainnya. Al-Haris menambahkan tahun depan Provinsi Jambi akan menghadapi dua event besar. Pertama, pelaksanaan MTK ke-52 di Kabupaten Sarulangun dan Jambi juga menjadi tuan rumah seleksi Telawatil Quran atau STK tingkat nasional. Ia berharap kedua event ini dapat terlaksana dengan sukses. Rian Cenkchen, Cik TV, melaporkan.